9 Star Hegemon Body Arts Season 527, Setan Surgawi Membakar Darah Ledakan Ketika Long Chen menamparkan wajah pembangkit tenaga iblis hari itu, peta bintang di telapak tangan bersinar terang, kemegahan ilahi meledak, dan kekuatan besar menyebabkan kehampaan meledak, dan Long Chen secara paksa mengeluarkan lubang besar. Tamparan Long Chen ini telah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama. Untuk beberapa alasan, ekspresi pria kuat dari ras iblis surgawi ini membuatnya sangat marah, dan dia ingin menamparkan wajahnya. Jelas, orang kuat dari klan iblis surgawi ini sama sekali tidak menyadari kengerian dari gerakan ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, selama dia berada dalam jarak tertentu, tidak ada yang bisa menghindari tamparan ini. Tamparan ini begitu kuat bahkan Guoran dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan tamparan ini begitu mengerikan hingga membuat telinga mereka kesemutan. Ledakan. Hari itu, orang kuat dari ras iblis menghantam tanah seperti meteor, membuka tanah seperti gunting, dan berlayar seperti kapal besar yang menembus ombak. Gunung-gunung tinggi yang tak berujung hancur menjadi debu, dan debu beterbangan sampai ke ujung garis pandang. Tidak ada yang tahu seberapa jauh klan iblis yang kuat dikirim terbang oleh tamparan Long Chen hari itu. Tamparan ini berisi kemarahan tak berujung Long Chen. Long Chen tampak murung, melihat kekejauhan, dan berkata dengan dingin. Sekelompok monster luar angkasa, berani mengklaim menguasai umat manusia. Jika Anda telah memperbudak umat manusia, maka ketika saya, Long Chen, berdiri di puncak sembilan langit, klan iblis Anda tidak akan pernah berdiri. Ledakan. Ada ledakan menderu di kejauhan, gelombang udara melonjak, kehampaan terus-menerus terdistorsi, dan energi iblis yang tak berujung mengalir ke langit, dan seluruh dunia sepertinya ditekan oleh kekuatan iblis. Di tengah energi jahat yang bergulir, orang kuat dari klan iblis bergegas ke arahnya seperti sambaran petir. Guoran dan yang lainnya semua terkejut saat melihat orang kuat dari klan iblis menggertakkan giginya hari itu. Bisa meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Mengapa tubuh orang ini begitu menakutkan? Seru Bai Xiaole. Dia hanya setengah langkah kaisar manusia sekarang, tetapi energi iblisnya lebih menakutkan daripada aura gabungan dari semua kaisar berurat ganda. Gu yang juga berkata dengan wajah terkejut. Kengerian orang ini telah melampaui imajinasi mereka. Seorang kaisar setengah langkah dapat langsung membunuh semua kaisar berurat ganda. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Iblis surgawi membakar darah, kekuatan sihir menelan langit. Ketika ras iblis yang kuat bergegas di depan Longchen hari itu, dia meraung, dan penglihatan di belakangnya terbuka. Dalam penglihatan itu, bayangan hitam tak berujung muncul. Saat mereka muncul, seluruh dunia menjadi gelap. Di dunia yang gelap, pakaian pertempuran langit berbintang Longchen tampak begitu mencolok, dan dia melihat orang kuat dari klan iblis surgawi menabrak Longchen seperti bintang hitam. Ledakan. Dengan keras, tinju sehitam tinta bertabrakan dengan keras dengan tinju penuh bintang. Klik. Kekosongan terkoyak, kilat tak berujung dan api saling terkait, dunia terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, dan Longchen serta iblis yang kuat sejak hari itu terbang keluar pada saat yang sama. Ras manusia bodoh, apa hakmu untuk berbicara besar? Ketika nenek moyangmu diperbudak oleh kami, mereka ingin menjilat jari kaki kami. Setan yang kuat meraung hari itu. Mulutmu sangat ganas, aku akan menghancurkannya hari ini. Longchen sangat marah, dengan bintang di bawah kakinya, dan dia mengambil tiga langkah berturut-turut, dan setiap langkah bergegas ke arah yang berbeda. Dalam sekejap, dia muncul di depan di menerace yang kuat hari itu. Langkah ini. Guo Ran Dan yang lainnya sangat akrab dengan gerakan Longchen. Meskipun Longchen telah menggunakan gerakan kaki yang sangat indah sebelumnya, tiga langkah Longchen tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin untuk mengatakan di mana dia akan jatuh selanjutnya. Langkah keempat bahkan lebih aneh. Dengan satu langkah, nebula di bawah kakinya berkedip-kedip. Patah. Ada ledakan keras, dan pembangkit tenaga iblis mengulurkan tangannya untuk memblokir hari itu, tetapi dia sedikit lebih lambat dan memblokir celah. Longchen menamparnya dan menggulingkannya. Mati. Hari itu, iblis yang kuat dipukul lagi, dan dia sangat marah sehingga dia meraung, tangannya seperti kait, merobek kehampaan dan meraih Longchen. Patah. Longchen berbalik ke samping, melambaikan tangannya lagi, dan membanting punggung tangannya ke wajah klan iblis yang kuat, yang membuat klan iblis yang kuat meraung lagi dan lagi, hampir menjadi gila. Ras manusia rendahan. Ayah. Longchen bertarung dekat dengan tubuhnya, tangannya bulat, dan dia tidak mengenai tempat lain, dia hanya membidik wajah orang kuat dari ras iblis surgawi. Aku membiarkanmu memarahi. Longchen mengertakkan gigi, dan tangannya seperti roda yang berputar, menamparkan wajah klan iblis yang kuat hari itu seperti tetesan hujan. Awalnya, Longchen bertemu dengan pria yang sangat kuat dan mengira dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pria yang sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa mulut pria ini sangat kotor, kemarahan Longchen tiba-tiba muncul. Saat ini, Longchen tidak peduli apa yang harus dilakukan, bukankah kamu ingin mempermalukanku? Saya akan memberi tahu Anda apa itu penghinaan hari ini. Dalam pertarungan jarak dekat, Longchen tidak pernah takut pada siapapun sejak debutnya, dan orang kuat dari klan iblis surgawi ini memiliki tubuh yang kuat. Ketika Longchen mendekat di belakangnya, dia terpaksa panik dan tidak bisa menggunakannya sama sekali. Jelas, dia tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Biarkan kamu memarahi. Patah. Aku membiarkanmu memarahi. Patah. Kamu memarahi lagi. Longchen mengertakkan gigi, menamparkan wajahnya seolah dia tidak menginginkan uang, dan menamparnya dengan keras. Saya harus mengatakan bahwa tubuh orang kuat Heavenly Demon ini terlalu menakutkan, dan tangan Longchen sangat terkejut. Akibatnya, puluhan tamparan besar ditampar di wajah, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik dapat menahannya, hari itu orang kuat dari ras iblis memiliki wajah yang panjang, tetapi dia ditampar menjadi wajah bulat, dan itu bulat dan bulat, seperti kepala babi. Wajah yang bengkak dengan cepat telah sepenuhnya berubah bentuk. Guoran dan yang lainnya terkejut sekaligus geli, Yuezifeng terdiam beberapa saat. Orang ini terlalu bodoh. Bos paling membenci orang dengan mulut kotor. Dia memiliki kesempatan yang adil untuk melawan bos. Sekarang, jika bos tidak memberinya kesempatan, dia akan dipukuli sampai mati. Tidak ada yang memahami kengerian pertarungan jarak dekat Longchen lebih baik dari mereka. Dapat dikatakan bahwa gaya pertempuran jarak dekat seluruh Dragon Blood Legion diajarkan oleh Longchen. Adapun keterampilan tempur jarak dekat Longchen, semuanya dibeli dengan hidup dan darah. Dan jelas bukan lawan Longchen. Begitu Longchen mendekatinya, Longchen dapat menyiksanya sampai dia mati. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Ayah. Longchen menggerakkan tangannya dengan keras, dan pembangkit tenaga iblis tidak bisa menahan diri hari itu. Tiba-tiba dia meraung, menutupi kepalanya dengan tangannya, melindungi wajahnya, dan menabrak Longchen, meraung keras pada saat bersamaan. Iblis surgawi membakar darah, iblis mengubur di mana saja. Ledakan. Ada ledakan keras gelombang hari itu, darah dari seluruh tubuh orang kuat iblis diaduk, dan itu terbakar dalam sekejap, diikuti oleh kekuatan kekerasan yang meningkat. Longchen adalah yang pertama di antara mereka, dan terhempas oleh gelombang udara yang menakutkan padam. Guoran dan yang lainnya terkejut. Hari itu, aura pembangkit tenaga iblis melonjak beberapa kali lagi. Gelombang udara yang mengerikan menghancurkan mereka dengan rasa sakit yang parah di sekujur tubuh mereka dan sulit untuk bernafas. Orang ini mengamuk. Semua orang berseru, pria ini dipompa oleh Longchen, dan mulai membakar darah dan mengamuk. Dengan mengorbankan nyawa yang terbakar dan esensi darah, kekuatannya berlipat ganda. Peras sampai mati kaisar dengan urat ganda. Kamu semut, mati untukku. Hari itu, iblis yang kuat meraung keras, rambutnya yang panjang berkibar, matanya mengancam, dan dia menggertakan giginya dan bergegas menuju Longchen. Badan pertempuran bintang delapan, mulai. Saat dia menerkam Longchen, Longchen berhenti minum, bergema seperti raungan dewa, bergema di langit abadi. Bab 5262, tubuh pertempuran setelah kebangkitan akar spiritual. Ledakan. Hari itu, ras iblis yang kuat menyerbu di depan Longchen. Longchen meraung dan mengguncang langit. Gelombang tak berujung berpusat padanya, memenuhi segala arah, dan seberkas cahaya melesat langsung ke langit, menembus awan ke segala arah. Ketika seberkas cahaya menembus ke langit, di atas langit, ada titik-titik bintang, satu demi satu menyala, dan lautan bintang yang tak berujung muncul di atas kepala orang. Meski ini bukan pertama kalinya melihat pemandangan ini, Guoran dan yang lainnya masih sangat terkejut. Di bawah langit berbintang, semua orang merasa sangat kecil. Ledakan. Longchen dikelilingi oleh gelombang udara. Saat pembangkit tenaga listrik iblis bergegas ke sisi Longchen hari itu, dia terkena gelombang udara. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kecepatan derapnya turun seketika. Ledakan. Cincin dewa delapan warna berputar di belakang Longchen, dan delapan bintang itu seperti delapan matahari, menerangi alam semesta. Saat ini, Longchen tampaknya adalah penguasa dunia langit berbintang ini. Berdengung. Aura Longchen seperti gelombang laut, terus-menerus menyapu dunia. Kekuatan besar para dewa membuat alam semesta bergetar, dan ribuan jalan berduka. Senyin bergemuruh, cahaya bintang bersinar, Longchen memandang dengan dingin ke arah orang kuat dari ras iblis surgawi yang berjalan melawan angin. Pada saat ini, dia ketakutan dan marah, dan dia mati-matian bergerak maju, tetapi dalam ketakutan itu dimenghadapi perlawanan, dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Longchen hanya menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara, matanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan, yang membuat ras iblis yang kuat semakin marah hari itu. Tubuh pertempuran bintang delapan bos menjadi lebih kuat, berantakan. Guoran berkata dengan bersemangat. Pada saat ini, hanya mengandalkan dampak nafasnya, Longchen mempersulit orang kuat dari ras iblis hari itu, dan menjadi sangat sulit bahkan untuk mendekatinya. Sebelum hari itu, kekuatan iblis kuat yang membakar esensi darah benar-benar menakutkan. Orang-orang kuat dari klan naga bahkan lebih bersemangat untuk melihat duel orang-orang kuat yang tak tertandingi ini. Banyak orang tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Hari ini, mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dari jarak yang begitu dekat. Boom-boom-boom. Orang kuat dari ras iblis surgawi meraung, dan dia bergegas maju dengan panik, tetapi semakin dekat dia dengan Longchen, semakin besar tekanannya dan semakin lambat kecepatannya, ketika dia berada ratusan kaki dari Longchen. Ledakan. Hari itu, kaki iblis yang kuat itu bergetar, dan dia dikirim terbang keluar oleh nafas Longchen yang menakutkan, berguling-guling, sangat malu. Membangkitkan akar spiritual, tubuh pertempuran bintang delapan telah menjadi berbeda, dan kekuatan bintang-bintang mulai terkonsentrasi perlahan, dan tidak lagi tersebar dan tidak terkendali. Longchen menyaksikan klan iblis yang kuat diterbangkan oleh gelombang udara hari itu, saya terkejut di hati saya. Dia menemukan bahwa setelah akar spiritual terbangun, seni tubuh hegemoni bintang sembilan tampaknya berubah sesuai, dan itu berbeda dari gaya sebelumnya. Di dantian Longchen, nyala api perlahan mengalir. Terlihat sangat lemah dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, namun pengaruhnya sangat mengerikan. Rahasia apa yang disembunyikannya? Longchen tidak tahu, tetapi Longchen yakin bahwa energi akar ini mulai mengubah hidupnya. Berdengung. Pada saat ini, klan iblis yang kuat bergegas maju lagi dengan raungan hari itu. Kali ini, ketika Longchen melihatnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan, semua orang terkejut. Pada saat ini, sepasang sayap hitam muncul di belakang klan iblis yang kuat, dan ekor setinggi tiga kaki muncul di belakang. Ekornya hanya setebal ibu jari, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Kidan darah membuat kulit kepala mati rasa. Seluruh tubuhnya ditutupi taji tulang, dan auranya bahkan lebih menakutkan. Namun, penglihatan di belakangnya menghilang. Orang ini telah mengekstraksi kekuatan penglihatan, dan memiliki terlalu banyak kartu. Seru guyang, mengintegrasikan kekuatan penglihatan ke dalam tubuhnya, dan bentuknya telah berubah total. Pertanda sejati. Tampaknya bahkan iblis langit tidak bisa melewati level kaisar manusia. Dalam bentuk manusia, dia bukan tandingan bos. Orang ini menggunakan mutilasi diri untuk menembus batas bentuk manusia dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke level tertinggi. Kata Yue Zifeng. Yue Zifeng melihat monster dari ras iblis surgawi ini, matanya menjadi semakin ganas. Orang ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Namun, semakin kuat lawannya, semakin dia dapat membangkitkan keinginannya untuk bertarung. Chi. Hari itu, monster iblis itu berlari ratusan mil di depan Long Chen, dan tekanannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Terakhir kali, dia terpesona di sini. Sekarang, itu juga diblokir, tetapi ekornya dibanting dengan jentikan, kehampaan meledak, perisai tubuh Long Chen terkoyak oleh angin, dan itu bergegas ke Long Chen dalam sekejap. Ras manusia sialan, jika bukan karena pembatasan humanoid yang menjijikkan, kamu pasti sudah mati sepuluh ribu kali. Hari itu monster iblis meraung, dan mulut berdarahnya tiba-tiba terbuka, dan pedang tajam berdarah langsung menuju wajah Long Chen. Menembak. Patah. Long Chen membuka tangan besarnya dan menggenggam ujung pedang. Kekuatan kekerasan mengguncang tubuh Long Chen. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah pedang tajam ini ternyata adalah pedang tulang. Tulang roh iblis. Saat dia memegang pedang tulang, keempat kata ini tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan tulang roh di dadanya. Bisakah tulang roh diubah menjadi senjata ajaib? Berdengung. Saat Long Chen memegang pedang tulang, ekor monster iblis menebas kehampaan, dan menarik ke arah pinggang Long Chen dengan ledakan sonic yang menusuk. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Itu telah dinaikkan ke ketinggian yang menakutkan. Patah. Tangan Long Chen yang lain memegang bintang-bintang, dan meraih ujung ekornya. Namun, yang tidak diharapkan Long Chen adalah kekuatan pengompaan ini begitu menakutkan sehingga membuat telapak tangannya sedikit mati rasa. Pedang tulang spiritual pria itu hanya untuk memikat musuh, jentikan ekor ini adalah gerakan pembunuhan yang sebenarnya. Mati. Long Chen memegang pedang tulang di tangan kanannya dan ekor di tangan kirinya. Hari itu, monster iblis dengan cakar tajam seperti kilat, merobek kekosongan, dan langsung menuju wajah Long Chen. Long Chen harus melepaskan pedang tulang dan ekornya, mengayunkan tinjunya, dan menghadapi serangan badai monster iblis. Boom-boom-boom. Hari itu, cakar, kaki, ekor, tanduk kepala, taji tulang, gigi, dan pedang tulang monster iblis menyerang Long Chen dengan panik pada saat yang bersamaan. Gerakannya secepat kilat gelombang dalam sekejap mata, ia bisa menyerang ratusan trik. Long Chen berteriak lagi dan lagi, tidak pernah mundur selangkah pun, dan bergegas menyerangnya dengan panik. Untuk sementara, dunia penuh dengan dentuman sonic yang menusuk telinga, dan bayangan yang memenuhi langit, Long Chen dan monster dari ras iblis hari itu semuanya hilang. Gelombang udara bergulir, senyin bergemuruh, guoran dan yang lainnya terpesona oleh senci, mereka tidak dapat menahan kulit kepala mereka mati rasa, serangan yang begitu keras dan intensif, saya khawatir hanya Long Chen yang dapat menahan serangan yang begitu keras dan intensif. Reaksi dan kecepatan Long Chen telah melampaui batas ketegangan umat manusia. Menyaksikan Long Chen bertarung sengit melawan monster ras iblis surgawi, semua orang merasa kagum. Hari ini, monster dari ras iblis surgawi terus mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan altar untuk mengolah tubuh iblis kekacauan, tetapi sekarang mereka diinterupsi oleh semua orang, mengakibatkan kegagalan. Artinya, saat ini, dia bukan Chaos Demon Body, setengah langkah kaisar manusia yang bukan Chaos Demon Body, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan, jadi seberapa kuat Chaos Demon Body yang legendaris itu. Ledakan Tiba-tiba terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan angin kencang bertiup kencang, dan dua sosok terbang terbalik. Keduanya saling memandang dengan dingin, dan niat membunuh muncul di mata mereka. Suhu dunia turun dengan cepat karena aura pembunuh yang mengerikan itu. Bab 5263 tidak memenuhi syarat. Unggung Longchen dikelilingi oleh cincin dewa, delapan bintang berkelap-kelip, dan lautan bintang ada di atas kepalanya, seperti dewa perang di bawah langit berbintang, memandang ke bawah ke langit dan semua makhluk hidup. Monster dari ras Heavenly Demon di hadapannya, mengertakkan gigi, memiliki wajah ganas, sayapnya berkibar, ekor panjangnya terus-menerus mengibas, dan taji tulang di ujung ekornya terus mengarah ke Longchen, seolah-olah dia sedang menyelidiki kelemahannya. Keduanya berkumpul sejauh ribuan kaki, dan mereka berdua saling menatap dengan dingin. Niat membunuh dingin mengalir di mata mereka berdua. Jelas, mereka berdua memiliki keinginan untuk membunuh. Apakah ini yang disebut arogansi dari klan iblis surgawi? Itu saja, Longchen berkata dengan dingin. Ras manusia bodoh, beraninya kamu membenci klan iblis surgawi kita. Jika Anda tidak mengganggu saya, saya telah membangunkan chaos demon body, dan Anda harus berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan. Monster dari klan iblis meraung. Bodoh, jika aku maju ke setengah langkah penguasa manusia, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memohon belas kasihan. Yang disebut klan iblis surgawi hanyalah sekelompok orang idiot yang arogan dan sombong. Longchen mencibir. Aku sangat marah. Mendengar nada mengejek Longchen, ekor monster iblis itu menghantam kehampaan hari itu, dan kehampaan itu meledak di area yang luas. Itu bergegas menuju Longchen seperti kilat hitam. Ledakan. Akibatnya, itu baru saja bergegas ke depan, Longchen mengangkat tangan besarnya, dan mulut besar tepat ditampar di wajahnya, dan dengan keras, monster dari klan iblis hari itu berguling dan terbang keluar karena malu. Apakah kamu babi? Anda hanya ingat untuk makan tetapi tidak untuk berkelahi. Saat Anda bertarung dengan bos, Anda harus menjaga jarak. Guoran mau tidak mau berteriak dari kejauhan. Dia telah melihat bahwa dalam duel yang mengesankan, monster dari keluarga Tianmo tidak dapat mengambil keuntungan sama sekali, dan Longchen telah mengamankan kemenangan. Di bawah amukan monster iblis hari itu, dia sekali lagi didekati oleh Longchen. Jika bukan karena Longchen memaksanya mengerahkan kekuatan penuhnya, orang ini akan jatuh ke lingkaran tak berujung sebelumnya lagi. Mati. Hari itu monster iblis mengamuk, dan energi hitam tak berujung terbakar dengan gila-gilaan. Api hitam membakar dunia, dan runeta berujung pada pedang tulang di tangannya menyala, dan pedang itu jatuh ke langit. Hari ini, monster iblis menyerah bertarung dengan tinju dan tendangan, karena setelah serangan putaran sebelumnya, ia tidak dapat memanfaatkannya. Masuk akal bahwa itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertempuran jarak dekat. Tapi pertarungan jarak dekat juga merupakan kekuatan Longchen. Alih-alih memanfaatkannya, sihir tamparan Longchen lah yang benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Berkonsentrasilah pada pedang tulang natal ini, dan lawan Longchen dengan kekuatan kasar. Ledakan. Pedang tulang menebas, dan Longchen meninju. Di kepalan tangan, delapan bintang mengalir, dan suara keras mengguncang langit. Longchen dan monster iblis mundur pada saat bersamaan. Hari itu, monster dari ras iblis sangat terkejut dengan pukulan Longchen sehingga darahnya melonjak. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa Longchen jelas-jelas membawa pisau panjang yang besar di punggungnya, tetapi dia menolak untuk menggunakannya dan terus bertarung dengan tangan kosong. Berduel, ini hanyalah penghinaan besar untuk itu. Artinya, itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan Longchen menggunakan senjata, yang membuatnya tak tertahankan untuk harga dirinya. Anda Bajingan. Hari itu, monster dari ras iblis menjadi gila karena marah. Itu meraung dan mengguncang langit, dan tiba-tiba sayap di punggungnya menghilang dalam sekejap, dan di pedang tulangnya, dua rune yang tampak seperti sayap muncul. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia melapiskan kekuatan sayapnya pada pedang tulang itu. Pedang tulang merobek langit, dan dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, pedang itu menebas Longchen. Mengumpulkan semua kekuatan monster dari ras iblis surgawi, jelas, itu akan melawan Longchen untuk memutuskan hasilnya. Menghadapi pukulan habis-habisan dari klan iblis surgawi yang kuat, Longchen menyeringai mengejek di sudut mulutnya. Apakah kamu takut? Kamu masih memiliki sebagian dari kekuatanmu, jadi kamu bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Anda. Kata-kata Longchen hampir mematahkan semangat monster ras iblis hari itu, karena kata-kata Longchen menunjuk langsung pada kelemahannya. Itu membakar sayap iblis, tetapi masih memiliki reservasi. Seperti yang dikatakan Longchen, dia tidak yakin untuk membunuh Longchen. Dia hanya ingin memaksa Longchen menghunus pedangnya. Adalah kondisi terkuatnya, dia perlu tahu seperti apa kondisi terkuat Longchen. Terserah kamu, aku belum memenuhi syarat untuk menghunus pedang, ambil langkahku dulu, Xing Zihan, Cross Destroyer God. Pedang itu tersentak. Saat peta salib dewa muncul, bintang-bintang di setelan langit berbintang Longchen sedikit redup, dan semua energi mengalir ke salib di telapak tangan Longchen dalam sekejap. Ledakan. Dengan keras, Longchen menamparkan pedang tulang dengan telapak tangannya, dan pedang tulang itu meledak, menembakkan pecahan tulang yang tak berujung. Puff puff. Pecahan tulang itu bergerak dan menembus tubuh monster iblis hari itu. Fragmen tulang yang tajam langsung menembus lubang besar yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tangan besar Longchen berhenti di udara, dan salib bintang di telapak tangannya perlahan meredup. Longchen berkata dengan dingin. Jika kamu bahkan tidak bisa menangkap gerakan ini, kamu tidak punya hak untuk mati di bawah Dragon Bone Moon. Wow, cantik, aku senang mendengarnya. Setelah Longchen selesai berbicara, Dragon Bone Siue berteriak dengan arogan di benaknya. Jelas, sangat puas dengan kata-kata Longchen yang luar biasa sok. Hari itu, monster ras iblis ditampar ke tanah oleh telapak tangan Longchen, menciptakan lubang besar di tanah. Dalam debu, tiba-tiba melonjak ke langit, berlumuran darah, dan satu mata langsung hancur. Membentuk lubang besar, yang terlihat sangat menakutkan. Itu terus terengah-engah, dan napasnya turun dengan cepat. Jelas, kerusakan berat yang disebabkan oleh pukulan Longchen tidak terbayangkan. Untungnya, itu mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Jika ia tidak mempertahankan porsi kekuatan itu, ia tidak akan mampu menahan serangan yang begitu menakutkan sama sekali, dan mungkin akan mati di tempat. Namun, meski belum mati saat ini, ia telah terluka parah oleh Longchen, dan auranya menurun dengan cepat. Sekarang tidak ada kesempatan untuk kembali. Manusia sialan, tunggu aku, ketika iblis menguasai sembilan langit dan sepuluh bumi lagi gelombang aku bersumpah akan membunuh kalian semua ras kotor. Suara monster iblis hari itu keluar dari selas-sela gigi, dan kebenciannya terhadap Longchen telah menembus jauh ke dalam sum-sum tulang dan tertanam di dalam jiwa. Dikalahkan oleh makhluk yang dibencinya, ia tidak dapat menerima penghinaan ini, tetapi ia harus menerimanya. Mendengar apa yang dikatakannya, seringai muncul di sudut mulut Longchen, dan dengarkan kamu, apakah kamu masih berencana untuk melarikan diri. Saya harus mengatakan, Anda memiliki ide yang cukup bagus. Hahaha. Hari itu monster iblis melihat ke langit dan tertawa keras, sekelompok idiot, jika saya ingin pergi, bahkan jika ada sepuluh ribu dari Anda, Anda tidak dapat menghentikan saya. Berdengung. Hari itu, monster iblis tiba-tiba menyemprotkan kabut darah dari mulutnya, dan kabut darah menutupi tubuhnya, dan tubuhnya langsung meredup. Namun, setelah diredupkan, bodinya dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Pada saat itu, wajahnya hampir berubah. Dia mendongak, dan di beberapa titik, di atas kepalanya, mata ungu, di mata ini, tiga bunga mengalir, mata ungu ini telah mengunci seluruh ruang. Bab 5264, keberadaan yang lebih menakutkan. Bodoh. Bai Xiaolei membentuk segel dengan kedua tangan, dan di belakangnya adalah rubah iblis berekor sembilan bermata ungu yang menunjukkan tubuh aslinya. Keterampilan murid keduanya terhubung, dan mereka mengendalikan dunia ini. Sebenarnya, ketika Longchen bertarung melawan monster iblis hari itu, tidak peduli apakah itu Bai Xiaolei, Guo Ran, Xia Chen, atau Yue Zifeng, mereka semua sudah siap. Begitu orang ini ingin melarikan diri, mereka akan menghentikannya. Mustahil bagi mereka untuk tidak tergoda oleh lawan yang begitu menakutkan. Pikiran mereka sama dengan pikiran Longchen. Lawan yang begitu berharga harus ditangkap hidup-hidup. Monster ras iblis surgawi ini ingin berteleportasi melalui metode rahasia ras iblis surgawi. Jika itu adalah orang biasa, itu benar-benar tidak dapat menghentikannya, tetapi ada dua pengontrol ruang, Bai Xiaolei dan rubah iblis bermata sembilan bermata ungu, ia ingin meninggalkan dengan cara ini jelas terlalu banyak berpikir. Hari itu, monster dari ras iblis panik, dan kekuatan sihir pelarian dari ras iblis surgawi gagal. Tiba-tiba, ekor di belakangnya bergetar, dan hendak kabur. Ci! Namun, saat ia bergerak, sebuah pedangki menebas wajahnya, dan hidung serta mulutnya dipotong oleh pedang. Hari itu, monster dari ras iblis mundur secara naluriah, dan itu sudah berkeringat dingin. Jika lebih cepat, seluruh kepalanya akan dipotong dengan satu pukulan. Bukan hanya monster dari ras iblis hari itu, tetapi juga Guoran dan yang lainnya berkeringat dingin. Pedang ini terlalu berbahaya. Si Feng, jangan bergerak, terlalu menakutkan. Teriak Guoran, dan bergegas menuju monster iblis itu. Pada saat yang sama, Bai Shishi, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan juga bergegas mendekat. Mereka tidak berani membiarkan Yue Zifeng bergerak. Dia sudah terluka parah, tapi dia tidak tahan dengan serangan yang begitu mengerikan. Boom-boom-boom. Semua orang menyerang pada saat bersamaan. Pada saat ini, monster iblis itu berada di ujung kekuatannya hari itu, dan dipukuli oleh orang banyak. Dalam beberapa napas, itu disegel oleh Jimat Xia Chen dan diikat menjadi pangsit nasi. Pada akhirnya, Gu Oran khawatir dan kembali. Saya mengikatnya lagi dengan rantai yang saya buat dengan tangan saya sendiri, jadi saya lega. Orang ini terlalu menakutkan. Meski diikat, murid-murid Longyu masih merasa takut untuk beberapa saat. Mereka merasa monster ini terlalu berbahaya, dan mereka tidak akan merasa nyaman jika mereka tidak membunuhnya. Orang ini memang menakutkan. Basis kultivasinya hanya setengah langkah kaisar manusia, dan dia belum membangunkan Chaos Demon Bodi, jadi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jika dia tidak bertemu kami, ketika dia membangunkan Chaos Demon Pisik, itu akan sangat menakutkan pada saat itu. Long Chen berkata dengan wajah serius. He he, aku tidak takut akan hal itu, bahkan jika itu membangkitkan Chaos Demon Pisik, itu tidak akan menjadi lawan bos. Kata Gu Oran dengan senyum yang sangat percaya diri. Meskipun monster dari klan iblis surgawi menakutkan, bahkan jika mereka menggunakan mutilasi diri untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Long Chen. Kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Jika itu adalah satu atau dua tubuh iblis yang kacau, tentu saja jangan khawatir. Poin kuncinya adalah ini sudah menjadi altar kedua dan janin ajaib yang saya temui. Artinya, dengan cara ini, iblis surgawi menciptakan embryo kekacauan ke segala arah, dan altar semacam ini dapat tersebar di seluruh surga Kaisar. Petik 2 Ketika Long Chen mengatakan ini, hati Gu Oran dan yang lainnya melonjak dengan liar, jika kamu mengatakan itu, iblis surgawi akan menciptakan pasukan iblis kekacauan yang menakutkan. Long Chen menganggup dan berkata, meskipun tidak mungkin untuk memastikannya, menilai dari situasi saat ini, seharusnya seperti ini. Kata-kata Long Chen membuat hati semua orang bergetar. Jika semuanya seperti yang dikatakan Long Chen, itu akan menjadi mengerikan. Produk uji yang gagal memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan jika gerombolan tubuh iblis yang kacau muncul, apakah dunia ini masih memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka? Untuk sesaat, semua orang melihat klan iblis surgawi yang disegel, dan suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi berat, terutama para murid Long Yu, dampak dari pertempuran ini terlalu besar bagi mereka. Baru saja, di bawah kepemimpinan legiun darah naga, kekuatan mereka meningkat pesat, dan mereka menjadi lebih percaya diri. Mereka merasa selain tidak menjadi lawan dari Dragon Blood Warriors, mereka sudah bisa sendirian. Namun, pertempuran ini secara langsung menghancurkan kepercayaan yang baru saja mereka bangun. Monster dari ras iblis hari itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan orang-orang kuat seperti itu dapat dibangun secara berkelompok. Apakah ada jalan keluar untuk orang lain? Yang paling penting adalah menurut Nada Long Chen, ini hanya produk setengah jadi, atau gagal, tetapi memiliki kekuatan yang putus asa. Faktanya, bahaya yang bisa dilihat tidak dianggap bahaya, dan tubuh iblis yang kacau yang dibuat dengan altar sebenarnya tidak ada sama sekali. Kata Yue Xi Feng. Apa artinya? Saya tidak mengerti. Bai Xiaoleh bertanya dengan wajah bingung. Long Chen menganggup dan berkata, Xi Feng benar, tubuh iblis yang kacau dapat dilihat, apakah itu produk setengah jadi atau produk nyata, mungkin bukan musuh masa depan kita. Mengapa saya menjadi semakin bingung semakin saya mendengarkan. Bai Xiaoleh berkata tanpa berkata-kata. Long Chen berkata sambil tersenyum, yang dimaksud Xi Feng adalah bahwa fisik yang benar-benar sangat kuat seringkali unik dan tidak dapat disalin secara berkelompok. Dengan kata lain, yang disebut tubuh iblis kekacauan ini hanya dapat dianggap sebagai fisik umum di klan iblis surgawi. Fisik ini. Singkatnya, fisik yang kacau ini harus dianggap sebagai petarung tingkat tinggi di klan iblis, bukan jenderal dan komandan super. Sekarang semua orang mengerti itu. Petik 2. Semua orang mengerti, tapi setelah memahaminya, hati mereka menjadi lebih dingin. Tubuh iblis kacau yang menakutkan seperti itu hanya dapat dianggap sebagai petarung tingkat tinggi di klan Tianmo. Seberapa kuat pusat kekuatan sebenarnya dari klan Tianmo? Namun, mengetahui lebih baik daripada tidak mengetahui, setidaknya kita tahu seperti apa keberadaan lawan kita. Long Chen tersenyum kepada semua orang. Pada saat itu, para prajurit darah naga juga tertawa, darah mereka semakin panas gelombang semakin kuat lawannya, semakin bersemangat mereka, mereka terlahir untuk bertarung. Ayo pergi, cari tempat untuk memperbaikinya, lalu, mari pelajari orang ini dengan cermat. Long Chen menunjuk ke monster iblis yang tersegel. Bos, kamu tidak bisa langsung mencari jiwa. Akan terlalu sia-sia untuk membunuh orang ini secara langsung. Guoran takut Long Chen akan membunuhnya, jadi dia buru-buru berkata. Bagaimana itu mungkin? Orang ini sangat kuat, dia kebetulan melatih saudara-saudaranya. Kata Long Chen. Jangan khawatir, bos, serahkan masalah ini padaku dan sia Chen, rancang lusinan segel untuknya, dan biarkan itu menjadi mitra pelatihan yang berkualitas. Guoran meyakinkan, menepuk dadanya. Klan naga hitam saya kebetulan memiliki sarang wanlong yang dapat digunakan sebagai tempat terbaik untuk memenjarakannya. Itu adalah penjara klan naga kita. Patriar klan naga hitam buru-buru berkata. Itu keputusannya, ayo pergi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mendapatkan kembali semangat mereka. Mereka semua penuh rasa ingin tahu tentang monster dari klan iblis surgawi ini. Bab 5265, Perdebatan Ledakan Sarang 10 ribu naga hitam meraung dan meledak. Di dalam sarang 10 ribu naga, Gu yang bertarung liar dengan monster dari klan iblis. Tiga lembing rune emas gelap tertancap di belakang monster itu. Ketiga lembing ini menekan kekuatan monster iblis hari itu, dan menekan basis kultifasinya ke tingkat abadi. Dengan cara ini, basis kultifasinya persis sama dengan gu yang. Namun, bahkan jika basis kultifasi ditekan di alam abadi, kekuatannya yang menakutkan masih membunuh gu yang dengan tergesa-gesa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gu yang dipenuhi luka, dan baju sirahnya berlumuran darah. Kecepatan serangan monster iblis terlalu cepat, frekuensi serangannya terlalu tinggi, dan metode serangannya bahkan lebih tidak terduga. Untungnya, gu yang kuat dan tubuhnya menakutkan, jika tidak, dia akan dicabik-cabik oleh monster iblis hari itu. Ras manusia sialan, semut yang rendah hati, cepat atau lambat kamu akan musnah. Hari itu, monster iblis itu terperangkap di sarang Wanlong dan menjadi boneka percobaan gu yang. Mulutnya masih menolak melakukan apapun. Bersih. Sebelumnya, ketika dia bertarung sengit dengannya dan mendengarnya bersumpah, kemarahan Long Chen meningkat, tetapi sekarang, Long Chen menyukai mulutnya yang kotor, karena selama dia bersumpah, semua orang dapat memperbaikinya secara terbuka. Jika pria ini berlutut dan memohon belas kasihan, menangis dengan sedihnya, tidak peduli seberapa kuatnya itu, tidak ada yang mau menindas pria yang sudah menyerah. Ledakan. Dengan keras, dada Gu yang ditusuk oleh cakar tajam, dan kepalan tangan Gu yang juga mengenai wajah monster iblis hari itu, merusak wajahnya, dan menjatuhkannya hidup-hidup. Pertempuran telah berakhir, Gu yang memiliki kemenangan yang tragis, di platform tontonan, semua tulang punggung klan naga dan pembangkit tenaga elit melihat pemandangan ini dengan takjub, monster dari klan iblis hari itu terlalu menakutkan. Gu yang adalah salah satu dari empat kepala legion darah naga. Dia memiliki tubuh fisik yang kuat, kedua setelah Long Chen dalam hal kekuatan dan pertahanan. Namun, Gu yang dirugikan dalam pertempuran semacam ini. Meskipun tidak ada yang menggunakan senjata, monster dari klan iblis memiliki kuku panjang di telapak tangan dan kaki mereka, dan taji tulang di kepala dan ekor mereka semuanya. Senjata yang menakutkan, meskipun tidak ada bandingannya dengan pedang tulang yang dihancurkan oleh Long Chen, juga sedikit lebih menakutkan daripada prajurit kaisar manusia biasa. Gu yang berjalan keluar arena dengan tubuhnya yang kelelahan. Ada noda darah panjang di tanah, dan lubang besar di dadanya sangat mengejutkan. Tapi mata Gu yang penuh kegembiraan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, menyenangkan, sangat menyenangkan, dan pertempuran yang menentukan dengan pria yang sangat kuat, saya merasakan kekuatan jiwa naga di tubuh saya sedang dibangunkan. Mendengar kata-kata Gu yang, semua darah naga terkejut. Meskipun mereka telah bergabung dengan jiwa naga, jiwa naga juga mengenali mereka. Namun kekuatan dan berbagai kesaktian yang dimiliki oleh jiwa naga tidak bisa langsung menyatu dengan mereka. Kesaktian yang mereka pelajari sekarang adalah kesaktian paling dasar bagi pemula. Mereka telah berkomunikasi dengan jiwa naga. Jiwa naga ini memiliki segelnya sendiri, yang menyegel kekuatan dan kekuatan supernatural mereka. Jika mereka ingin membukanya, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup. Bukan karena jiwa naga sengaja membatasi mereka, tetapi karena jiwa naga dapat menyatu dengan mereka, ia telah mengenali mereka dan tidak akan ragu tentang mereka. Hanya saja, agar jiwa naga mereka tidak menghilang, mereka harus menyegel diri mereka sendiri, agar jiwa naga itu bisa bertahan selamanya. Tapi segel diri semacam ini hanya bisa dibuka dengan kekuatan eksternal, jadi ketika mereka mendengar Gu yang mengatakan bahwa kekuatan jiwa naga sedang dibangunkan, jantung mereka berdetak kencang, ini adalah godaan yang fatal bagi mereka. Longchen berjalan ke monster sky demon yang tidak sadarkan diri, dan melemparkan pil ke mulutnya. Hari itu, monster iblis itu gemetar di sekujur tubuh, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan nafasnya yang lemah pulih dengan cepat. Pada saat sebatang dupa, maka akan kembali normal. Semua orang tidak bisa menahan jantung mereka yang berdetak kencang, ketahanan yang mengerikan, jika monster seperti itu dibantu oleh pil, maka mereka akan menjadi sekelompok mesin pembunuh yang tidak pernah lelah. Jangan khawatir, alasan mengapa ia pulih begitu cepat adalah karena saya mengambil vitalitasnya secara berlebihan dengan pil sebagai ganti kecepatan pemulihan yang sangat cepat. Artinya, berapa kali orang ini dapat digunakan tidak terbatas, dan, saat dia minum lebih banyak obat, tubuhnya akan mengembangkan resistensi terhadap obat, dan efeknya akan menjadi semakin buruk. Selain itu, itu adalah ras iblis, dan ramuan saya untuk digunakan manusia, dan fisiknya juga akan memburuk karena menelan terlalu banyak ramuan. Jadi, setiap komandan legion hanya memiliki satu kesempatan untuk bergerak. Untuk membuat periode penggunaan lebih lama, tolong jangan terlalu kejam. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menendang dada monster iblis hari itu. Monster itu gemetar, meraung, dan memantul dari tanah. Cakarnya yang tajam seperti kait, dan langsung menuju ke Long Chen. Ledakan. Akibatnya, tepat setelah serangan itu, perisai emas memblokir tubuh Long Chen. Di depannya, memegang pedang panjang emas, dia menebas cakar tajam monster itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, Bai Shishi dan monster dari klan iblis terbang bersamaan. Melihat serangan Bai Shishi, Long Chen mundur dari medan perang. Boom, 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 boom. Bai Shishi memegang pedang panjang emas, dengan energi pedang yang melonjak, dan dengan gila-gilaan menyerang monster dari klan iblis hari itu. Monster dari ras iblis surgawi yang baru saja mengalami pertempuran besar masih mekar penuh saat ini, tetapi penglihatan di belakang Bai Shishi meregang, dan kekuatan emas yang sangat besar menekannya dengan sangat keras. Ras manusia sialan, tercelah dan tak tahu malu, kamu punya nyali untuk membuka segelku. Monster iblis meraung hari itu. Visi Bai Shishi sangat menindas sehingga sangat tidak nyaman, dan tidak mungkin menggunakan semua kekuatannya. Penglihatan Bai Shishi berangsur-angsur terbangun, dan paksaan semakin menakutkan. Berdengung. Tiba-tiba penglihatan di belakang Bai Shishi menghilang, dan aura Bai Shishi melemah dalam sekejap, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan, tetapi hari itu monster iblis itu sangat gembira, seluruh tubuhnya terasa rileks tanpa ditekan, cakar yang tajam merobek kekosongan, menyerang dengan panik. Bahkan jika kamu tidak memiliki penglihatan, kamu monster bodoh tidak bisa mengalahkanku. Bai Shishi mendengus dingin, memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan perisai emas di tangan kirinya, dan pola dewi muncul di perisai emas itu. Ledakan. Cambuk ekor monster dari keluarga iblis menghantam perisai emas, dan terdengar ledakan keras, dan perisai emas Bai Shishi tiba-tiba menyala. Hari itu, monster dari ras iblis kehilangan keseimbangan sesaat. Perisai ini. Longchen terkejut gelombang Bai Shishi dapat memanggil totem pada rolet takdir ke perisai, yang menunjukkan bahwa kendalinya atas penglihatan takdir telah mengambil langkah besar lainnya. Gadis itu berkembang terlalu cepat. Boom-boom-boom. Pedang panjang Bai Shishi bergetar, dan menusuk delapan belas kali dalam satu nafas. Hari itu, monster iblis itu terpaksa mundur terus-menerus, dan ada delapan belas luka lagi di tubuhnya. Kekuatan Bai Shishi mengejutkan semua orang, terutama kekuatan emas Bai Shishi yang begitu tajam hingga menakutkan. Buka segelnya. Biarkan Shishi bertarung dengan seluruh kekuatannya. Longchen tiba-tiba berkata kepada Xia Chen, Xia Chen menganggup dan membuat segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, tiga lembing emas di punggung monster iblis hari itu dengan cepat meredup. Ledakan. Segel itu diangkat, dan aura monster iblis meledak seketika hari itu, dan aura iblis yang kejam mengalir ke segala arah seperti lautan badai. Bab 5266, Soksein. Hahaha, kamu mencari kematian. Hari itu ketika monster iblis itu dibuka segelnya, kekuatan kaisar setengah langkah mengalir ke tubuhnya lagi, itu menjadi kekerasan dalam sekejap, dan bergegas menuju Bai Shishi dalam sekejap. Dan Bai Shishi sudah diingatkan oleh Longchen, dan membuka penglihatan untuk pertama kalinya. Melihat monster ras iblis langit bergegas seperti kilat, perisai emas tangan kiri Bai Shishi dengan cepat membesar dan menebal, seperti panel pintu emas. Ledakan. Dengan keras, monster ras iblis surgawi menghantam perisai emas, dan cakar tajamnya menebas perisai, membuat suara menusuk, yang menyeramkan. Perisai emas yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya tergores dalam-dalam oleh cakarnya. Jelas, monster dari ras iblis surgawi yang membuka segelnya sekali lagi menunjukkan serangan kekerasan. Ledakan. Bai Shishi menggunakan perisainya untuk memblokir pukulan dari monster dari suku Sky Demon, dan pedang panjang di tangan kanannya menebas dengan petir, langsung menuju ke leher monster itu. Ternyata ketika Bai Shishi memblokir serangan monster Sky Demon, ekornya menyapu kekosongan, melewati perisai, dan menusuk punggung Bai Shishi. Ledakan. Bai Shishi mengubah gerakannya untuk sementara, dan pedang panjang itu dengan tepat menebas taji tulang di ujung ekor monster itu. Dengan keras, Bai Shishi terguncang dan meluncur keluar. Monster dari ras iblis surgawi yang membuka segelnya, muncul kembali ke ganasan pertempuran sengit dengan Long Chen, kecepatan serangannya sangat cepat, dan kekuatannya sangat dahsyat sehingga tidak bisa dilawan. Bai Shishi langsung menderita kerugian besar. Pada saat itu, hati semua orang terhenti, dan bahkan Long Chen mencengkeram ke LCIW, siap menyelamatkannya kapan saja. Kekuatan Bai Shishi terlalu kuat. Jika dia menyegel monster itu, dia akan mendapat lebih sedikit keuntungan. Jika dia ingin menjadi yang kuat, dia harus mengalami kehancuran kematian. Bakat Bai Shishi sangat luar biasa, kekurangannya adalah pengalaman hidup dan mati semacam itu, dan lawan seperti monster iblis terlalu langka, hanya dengan membiarkannya menyala sepenuhnya, Bai Shishi dapat memperoleh manfaat paling banyak. Boom 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 Bai Shishi memiliki perisai emas di tangan kirinya dan pedang emas di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya terbungkus baju besi emas. Dia melawan dengan seluruh kekuatannya, tapi dia masih mundur berulang kali di bawah serangan badai monster iblis. Namun, ketika Bai Shishi ditekan di awal, dia benar-benar terburu-buru, dan semua orang berkeringat dingin untuknya. Namun, Bai Shishi segera beradaptasi dengan gaya bertarung cepat ini, dan mulai bermain bertahan dan menyerang. Saat melihat pemandangan ini, hati semua orang yang menggantung akhirnya terlepas, karena semua orang menemukan melalui pengamatan bahwa serangan terkuat dari monster iblis adalah yang paling sulit untuk dilawan. Ancaman akan jauh lebih kecil. Bai Shishi memiliki kekuatan emas, dan dia sangat kuat baik dalam serangan maupun pertahanan. Dia termasuk tipe praktisi yang memiliki serangan dan pertahanan. Begitu dia menstabilkan ritme, seiring berjalannya waktu, keseimbangan kemenangan akan sedikit condong ke arahnya. Boom-boom-boom. Setengah jam kemudian, seperti yang diharapkan semua orang, Bai Shishi mulai bergegas menyerang monster ras iblis hari itu, dan dia secara bertahap memimpin ritme pertempuran. Ketika Bai Shishi mulai mengontrol ritme, Bai Shishi mulai menyerang dengan panik. Semua jenis keterampilan tubuh muncul satu demi satu, membunuh monster dari klan iblis, hanya keterampilan menangkis yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hari itu, monster dari ras iblis dibunuh dan meraung lagi dan lagi, merasa sangat dirugikan, dan mengutuk, sekelompok ras manusia yang tercelah. Kamu punya nyali, biarkan aku pulih sepenuhnya, dan ayo lawan aku lagi. Akibatnya, raungannya menarik Bai Shishi untuk menebas lebih keras lagi. Satu jam kemudian, terdengar ledakan keras. Turun. Saat ini, Bai Shishi berhenti. Long Chen melangkah maju, menendang monster iblis hari itu, dan kemudian memberinya pil. Kali ini, segel dibuka lagi, menantang guorannya. Xia Chen mengendalikan segel dengan sangat tepat, mencoba mengendalikan kekuatannya agar setara dengan penantang, untuk memaksimalkan efeknya. Sejak itu, Tianjiao dari ras iblis surgawi ini telah menjadi boneka untuk ujian semua orang. Saat uji coba tingkat komandan resimen selesai, dia akan menjadi sersan mayor, kapten kecil, dan prajurit biasa dari legiun darah naga. Setelah dirusak siang dan malam oleh semua orang, nafas monster iblis menjadi semakin lamban hari itu, dan kekuatan mereka mulai merosot. Namun, yang harus saya kagumi adalah mulut orang ini sangat keras. Setelah sangat menderita, pria ini masih mengucapkan kata-kata kotor dan kutukan saat membuka mulutnya. Pejuang Dragon Blood sama sekali tidak terbiasa, mereka hanya naik dan memukuli mereka seperti orang gila, tetapi meskipun kekuatan orang ini telah menurun, gerakan menyerangnya masih ganas, dan dia masih menjadi partner terbaik untuk berlatih. Setelah masing-masing prajurit darah naga mengalami putaran, giliran jenius klan naga. Akibatnya, para jenius klan naga jauh di belakang prajurit darah naga dalam hal pengalaman bertempur. Longuyang adalah yang pertama naik, dan hampir seketika terbunuh oleh serangkaian serangan kekerasan dari monster iblis. Jika bukan karena prajurit darah naga, dia akan berada dalam bahaya. Meskipun mereka telah mempelajari taktik menyerang monster dari ras iblis surgawi, dan juga menyimpulkan tindakan balasan, begitu mereka memasuki pertempuran yang sebenarnya, dia menemukan bahwa persiapan sebelumnya tidak berguna sama sekali. Ini semua kacau. Sebelumnya, mereka melihat bahwa prajurit darah naga sangat mudah untuk dihadapi. Mereka telah mempelajari semua trik itu, tetapi ketika mereka melakukannya di tempat, mereka benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tidak ada cara untuk melakukan ini, trik dapat diajarkan dan dipelajari, tetapi kemampuan beradaptasi di tempat tidak dapat diajarkan atau dipelajari, dan hanya dapat diakumulasikan sedikit demi sedikit. Melihat bahwa murid-murid Longyu tidak dapat memilih monster dari ras iblis surgawi, mereka mengatur agar mereka membentuk tim yang terdiri dari 10 orang untuk bertarung melawan monster dari ras iblis surgawi bersama. Monster dari klan iblis hari itu sudah benar-benar berlebihan saat ini, energi iblis di sekitarnya tidak lagi begitu kuat, dan kulitnya kehilangan kilau aslinya. Bahkan taji tulang yang tajam menjadi tumpul. Orang tua gelombang untungnya, monster dari ras iblis surgawi ini cukup menarik, setidaknya itu memberi kesempatan kepada murid elit Longyu untuk melawannya, sebelum mati. Setelah bertarung sengit siang dan malam selama lebih dari sebulan penuh, saya harus mengatakan bahwa vitalitas klan iblis benar-benar ulet. Setelah monster iblis itu mati hari itu, hampir tidak ada energi di tubuhnya, dan Longchen tidak repot-repot mengirimnya ke ruang yang kacau, jadi seseorang langsung melemparkannya ke gunung yang dalam. Setelah pertempuran ini, semua orang mendapat banyak manfaat, dan bahkan Longchen menekan kesombongannya karena pertempuran ini. Ayo mundur bersama, coba maju ke Sein secepat mungkin, kata Longchen. Semua orang menganggup, tim berhenti maju, dan para patriark Longyu bertugas menjaga. Ketika Longchen datang ke retretnya, sejumlah besar nekong dan telah menumpuk di depannya. Sudah dimulai. Longchen mengertakkan gigi, meraih segenggam ni Chong dan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 5267, Santo tingkat lanjut. Ledakan. Ketika Longchen menerobos belenggu terakhir, aura Longchen tiba-tiba tenggelam dan langsung menuju dantiannya, lalu meletus seperti gunung berapi, dan gelombang udara yang dahsyat menyaput tubuh Longchen. Ledakan. Longchen merasakan api akar roh di dantian bergetar, dan semua nafas asli tenggelam ke dalam akar roh. Ketika nafas ini dimuntahkan dari akar roh, Longchen merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada miliaran bilah yang beredar di meridian, merobek meridian, tetapi setelah robekan, energi yang melekat pada nafas memulihkannya dalam sekejap, dan meridian yang dipulihkan jelas memiliki fluktuasi perasaan yang aneh. Berdengung. Nafas Longchen terus bocor, ruangnya bergejolak, dan aliran turbulen terbang. Bahkan di ruang rahasia, aliran turbulen yang menakutkan masih menggores dinding yang kokoh dengan bekas luka. Anda tahu, ini adalah ruang pelatihan terkuat di sarang 10 ribu naga, bahkan jika itu adalah kaisar dengan dua urat, pukulan penuh mungkin tidak dapat meninggalkan bekas di dinding. Namun, aura Longchen seperti pisau tajam, dan luka yang tak terhitung jumlahnya terpotong di dinding ruang pelatihan. Luka-lukanya sedalam beberapa kaki, yang tampak mengejutkan. Apakah ini alam suci? Longchen tidak bisa membantu tetapi merasakan perubahan nafas. Tampaknya dia tidak dapat merasakan perubahan apapun di tubuhnya kecuali perubahan akar spiritual, napas, dan meridian, dan perubahan akar spiritual dan meridian adalah perubahan yang sangat halus, bahkan Longchen sendiri tidak dapat merasakan esensi terobosan seksual. Namun, aura Longchen memang lebih solid daripada di alam abadi. Melihat bekas luka di dinding sekitarnya, Longchen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Saat aura itu meledak barusan, itu melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ledakan Longchen meninju dinding dengan keras, dan dinding itu sedikit bergetar, tetapi gagal meninggalkan jejak. Kekuatannya sepertinya tidak meningkat, Longchen tertegun. Terobosan enam alam keabadian bukanlah peningkatan kekuatan, tetapi perubahan kualitatif Ki. Sejak saat ini, akar spiritual, darah spiritual, dan tulang spiritual Anda mulai benar-benar terbangun, dan Ki inilah yang membuat Anda benar-benar kuat. Langkah pertama pemburu, kata Kian Kunding. Ki, saya mulai dari kultivasi, langkah pertama adalah mengumpulkan Ki. Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ki pada saat itu adalah langkah pertama dalam hubungan antara surga dan manusia. Pada saat itu, Anda perlu menggunakan Ki langit dan bumi untuk mengaktifkan tubuh Anda, menerobos belenggu tubuh vana, dan menembus batas umur panjang manusia. Ki saat ini adalah Ki langit dan bumi, Ki berbagai cara, dan Ki alam semesta. Ada rahasia yang tak terkatakan, tahukah Anda mengapa Ki di dantian Anda disebut akar spiritual? Tripot langit dan bumi. Aku tidak tahu. Longchen benar-benar bingung dengan pertanyaan itu, karena bola energi akar ini selalu disebut akar spiritual, tetapi mengapa disebut akar spiritual? Longchen tidak pernah mendapat jawaban dari manapun. Buku-buku kuno. Apakah menurutmu kelompok energi spiritual ini hanya berakar pada dantianmu? Kian Kunding tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi bertanya secara retoris. Mungkinkah akar spiritual ini juga bisa berakar di tanah sembilan langit, di atas alam semesta? Jantung Longchen berdetak kencang. Kuali Kian Kun tidak menjawab Longchen, katanya, pergi dan pahami baik-baik. Setelah Kuali Kian Kun selesai berbicara, tidak ada lagi suara, meninggalkan Longchen berdiri di sana dengan hampa. Kekuatan surga, Del tidak pernah memperhatikan bahwa teknik, Qi, yang paling primitif telah diterapkan kembali saat ini. Longchen menutup matanya dan berkonsentrasi, merasakan keadaan tubuhnya. Tiba-tiba, jiwa Longchen dikosongkan dan seluruh tubuhnya rileks. Pada saat itu, dia sepertinya telah kembali ke keadaan di mana kerajaan Fengming baru saja mulai berlatih. Dalam aura yang luas, Longchen secara bertahap menemukan bahwa auranya keruh, yang berbeda dari saat dia berlatih di alam pengumpulan Qi. Saat mengumpulkan Qi, Qi yang terkondensasi dari langit dan bumi haruslah yang paling murni, karena semakin murni Qi, semakin dapat memurnikan jiwa dan roh seseorang, serta membersihkan kotoran di dalam tubuh. Tetapi pada saat ini, udara di tubuh Longchen sangat keruh, dipenuhi dengan berbagai fluktuasi energi, seperti pasta, tetapi udara keruh ini tampaknya merupakan kekacauan, mencakup segalanya, mencakup segalanya. Pada saat itu, hati Longchen tiba-tiba bergetar, pegunungan tidak membiarkan tanah, jadi mereka bisa tumbuh besar, sungai dan laut tidak memilih aliran kecil, sehingga bisa dalam. Jika Anda menginginkan kekuatan yang lebih kuat, Anda harus tahu bagaimana menoleransi dan menerima. Saya tidak tahu mengapa, pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan iblis batin, pria yang telah ditekan dan ditolak olehnya, dan untuk beberapa alasan, sosoknya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Hampir lupa tentang pria menakutkan ini, saya harus meningkat dengan cepat, pria ini adalah eksistensi yang paling menakutkan. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru menenangkan dirinya. Sekarang dia baru saja dipromosikan menjadi orang suci, auranya di luar kendali. Longchen harus menemukan pria yang kuat untuk dilawan agar menstabilkan auranya secepat mungkin. Longchen keluar dari retret, dan prajurit darah naga sudah menunggunya. Pada saat ini, prajurit darah naga semuanya membengkak, dan kiserta darah yang keras hampir meledak. Setelah itu, aura mereka meningkat pesat dalam sekejap. Pergi. Longchen langsung mengeluarkan perintah. Pada saat ini, semua legion darah naga maju ke jajaran orang suci, dan sebagian besar arogansi klan naga juga menyelesaikan kemajuan, dan ada begitu banyak kaisar berurat ganda yang mengawal mereka. Penuh percaya diri. Sarang seribu naga melesat pergi, dan setelah hanya tiga hari berlari, mereka menghadapi serangan monster yang tak ada habisnya lagi. Kali ini, tidak perlu perintah sama sekali. Para prajurit legion darah naga masing-masing mencari target yang kuat untuk diserang. Adapun arogansi alam naga, mereka telah mengalami pertempuran dengan monster dari ras iblis surgawi, dan telah mengembangkan perlawanan yang hebat terhadap kekuatan iblis dari ras iblis gelombang bahkan di hadapan Suang Mai Tian Sheng. Mereka sama sekali tidak mempengaruhi mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka, meskipun mereka sama sekali bukan lawan, tetapi setidaknya, mereka tidak lagi dihancurkan seperti sebelumnya, tidak dapat bergerak, dan tidak memiliki perlawanan. Membunuh Prajurit darah naga seperti sekelompok bandit, dengan panik mengejar dan membunuh monster terkuat itu. Suang Mai Tian Sheng tidak cukup untuk mereka. Hampir segera setelah mereka muncul, mereka dikelilingi oleh Dragon Blood Warriors. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, dia hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak hanya prajurit darah naga, tetapi juga arogansi alam naga, semuanya berani dan tak kenal takut, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Pusat kekuatan teratas alam naga, seperti Longuyang dan Bai Ying Sui, dapat sepenuhnya membunuh monster tingkat kaisar 1 lawan 1. Apalagi tidak sulit untuk dibunuh. Itu awalnya jebakan yang dipasang oleh iblis yang kuat, tetapi mereka dibunuh oleh legion darah naga dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Menyelidik Menemukannya Guoran dan Xia Chen berteriak kaget, menyingkirkan pelat formasi, dan meruntuhkan gunung, lalu sebuah altar besar muncul di depan semua orang. Bab 5268, mulut kotor lainnya. Terakhir kali, monster dari klan iblis pecah sendiri, tetapi altar di sini digali oleh semua orang. Telur raksasa di altar masih tidur, Xia Chen langsung menggunakan formasi untuk membangunkannya, dan ketika kulit telur pecah, monster dengan sisik di sekujur tubuhnya, sayap tumbuh di punggungnya, dan monster berdarah muncul. Tingginya, 3 kaki, dan terlihat seperti ras manusia, tetapi kepalanya sama dengan kepala guyang, dan tidak menumbuhkan sehelai rumput pun. Kamu juga telah melihatnya, dia terlihat sangat mirip denganku, dia ditakdirkan untukku, pria ini milikku. Melihat monster besar itu, guyang bergegas dengan tombak panjang, dan kekuatan darah naga meletus, sebuah tembakan jatuh dengan keras. Panggilan. Monster besar itu tiba-tiba terbangun, baru saja keluar dari cangkang telur, dan otaknya tidak cukup fleksibel. Ketika guyang menembak jatuh, ia tidak tahu bagaimana cara memblokirnya. Di tengah, itu hanya mengenai kepala botak monster itu. Jangan. Guoran dan yang lainnya berteriak, jika guyang membunuh monster yang akhirnya mereka temukan, mereka akan menangis. Kapan? Tombak guyang mengenai kepala botak monster itu, dan terdengar ledakan keras, percikan api memercik kemana-mana, guyang mengeluarkan erangan yang menyakitkan, mulut harimau itu hancur, dan tombak itu terlepas dari tangannya. Pada saat itu, semua orang tercengang, bahkan longchen tercengang. Tampaknya tubuh fisik monster itu bahkan lebih menakutkan. Monster itu tiba-tiba terbangun, dan saat ini masih dalam keadaan linglung, tetapi tembakan guyang membuatnya menatap mata, kulit kepalanya terbelah, darah mengalir, dan ia memasuki keadaan marah dalam sekejap. Ras manusia sialan, pergi ke neraka. Monster botak itu meraung, dan energi jahatnya melonjak ke langit. Nafas kaisar setengah langkah meletus. Longchen terkejut, aura monster botak ini lebih kuat dari monster iblis sebelumnya, dan dalam amarahnya, ia meninju guyang. Berdengung. Monster botak itu meninju, dan ruangnya terdistorsi. Goyang tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tak tertahankan, dan tubuhnya menabrak tinju monster itu tanpa sadar. Goyang merasa ngeri, dia belum pernah melihat gerakan yang begitu menakutkan, dan pada saat ini dia melepaskan tombaknya, dia sama sekali tidak bisa menahan pukulan yang mengerikan ini. Berdengung. Tiba-tiba sebuah tangan besar menarik Goyang pergi, hanya untuk melihat Longchen dengan setelan bintang muncul di depan Goyang. Ledakan. Monster botak itu meninju dada Longchen, dan dengan keras, setelan bintang Longchen bergetar, dan miliaran bintang menyala di setelan itu, menerangi alam semesta. Monster botak itu meninju dada Longchen, dan Longchen tetap tidak bergerak, tetapi monster botak itu terkejut mundur tiga langkah. Setiap kali dia mundur selangkah, kekosongan di bawah kakinya meledak. Keluar, sudah ribuan mil jauhnya. Monster botak itu kaget dan marah. Dia memandang Longchen dan berteriak dengan marah, tidak mungkin, bagaimana ras manusia yang kotor bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sial, mulut kotor lainnya. Begitu dia mendengar nada monster botak itu, Longchen menggertakkan giginya dengan kebencian, dan membunuhnya dengan tinjunya. Ledakan. Monster botak itu memblokir pukulan Longchen dengan tinjunya, tetapi Longchen berbalik, datang ke wajahnya yang besar seperti sambaran petir, dan menamparnya dengan keras. Patah. Dengan keras, Longchen menamparkan wajahnya, dan kepala botak besar itu dibanting ke satu sisi, dan lima cetakan tangan besar tercetak dalam di wajahnya. Hanya saja wajah monster botak ini terlalu besar, dan tangan Longchen terlihat sangat kecil, tamparan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun mematikannya tamparan ini bukanlah pada tubuh fisiknya, melainkan pada kehinaan jiwa. Monster botak mengamuk sesaat dan membanting Longchen. Boom-boom-boom. Longchen mengayunkan tinjunya untuk menemuinya, dan ketika kekuatan monster botak mengamuk, kekuatan ki dan darah jauh lebih kuat daripada monster ras iblis surgawi sebelumnya. Namun, Longchen juga telah maju ke tahap orang suci saat ini, dan napasnya melonjak, seolah-olah ada kekuatan tak berujung di tubuhnya, dia tidak akan mundur selangkah pun, dan bertarung langsung dengan monster botak. Apa yang kamu tunggu? Manfaatkan kondisi terkuatnya, Ayo pergi bersama. Longchen berteriak pada Gu Yang dan yang lainnya saat melawan monster botak itu. Gu Yang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tahu bahwa bos tidak mau makan sendiri, jadi mereka mengajak mereka untuk berbagi bersama. Gu Yang, Bai Shishi, Xia Chen, Gu Oran, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kapten lainnya semuanya bergegas maju dan mengepung Longchen bersama. Monster botak ini. Boom-boom-boom. Ketika kerumunan bergegas maju, tekanan pada monster botak itu tiba-tiba meningkat, dan dia mengutuk, ras manusia yang tercelah, kamu adalah sekelompok budak, kamu memiliki kemampuan untuk menantangku satu lawan satu. Patah. Akibatnya, ketika dia terganggu dan berteriak, Longchen naik dan menamparnya dengan keras, membuatnya terhuyung-huyung. Gu Yang dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang, membuatnya berulang kali. Namun, tubuh monster botak ini terlalu menakutkan, dan kekuatan telapak tangan Longchen tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun, ini juga membuat semua orang lebih bersemangat. Jelas, pria ini lebih kuat dan pasangan yang lebih baik. Setiap orang baru saja naik ke peringkat suci, dan hanya membutuhkan lawan yang lebih kuat untuk beradaptasi dengan aura mereka yang melonjak. Untuk membuatnya memainkan efek terbaik, Longchen hanya memanggil pakaian pertempuran langit berbintang, dan tidak memanggil tubuh pertempuran bintang delapan. Dan ketika ada orang di kerumunan dalam bahaya, Longchen akan berdiri dan menggunakan setelan langit berbintang untuk menghadapi pukulan lawan. Longchen menemukan bahwa setelah naik ke peringkat suci, akan spiritual menjadi lebih kuat, dan aliran udara akar bersirkulasi, lautan bintang didantian berjalan lebih lancar, kekuatan bintang-bintang berjalan lebih lancar, dan kekuatan pertahanan dari jas bintang, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Longchen menggunakan setelan bintang untuk memblokir lusinan pukulan dari monster botak itu. Kekuatan pertahanan belum mencapai batas. Semua orang mengepung monster botak itu, dan Longchen bertugas mengendalikan ritme. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Longchen, dan mereka tidak membunuhnya. Pada saat ini, monster botak berada pada tahap yang paling kuat, tetapi begitu dikalahkan, bahkan jika ditangkap sebagai boneka, ketika energinya dilepaskan, ia tidak akan lagi memiliki niat dan keinginan membunuh yang kejam. Setiap orang tidak terburu-buru untuk mengalahkannya, tetapi menggunakan kekuatan kekerasannya untuk membantu diri mereka sendiri beradaptasi dengan nafas saat ini secepat mungkin. Kesempatan seperti ini terlalu langka dan harus dihargai. Bum-bum-bum. Di bawah pengepungan orang banyak, monster botak itu menderita lagi dan lagi. Itu meraum dengan gila gelombang dan ingin menemukan terobosan, tetapi dengan Longchen di sekitarnya, itu tidak bisa menghilangkan kerugian ini sama sekali. Mengaum. Tiba-tiba, monster botak itu mengaum, garis-garis berdarah muncul di sisik di sekujur tubuhnya, dan tanduk emas muncul di kepalanya yang telanjang. Saat tanduk itu muncul, auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Energi jahat yang mengamuk membentuk gelombang yang mengamuk, yang menyapu semua orang dalam sekejap. Pergilah ke neraka, dasar manusia kotor. Monster botak itu meledak ke kondisi terkuat, dan suaranya mengguncang langit. Segera bergegas ke Longchen, kamu yang pertama. Saat ia bergegas menuju Longchen, delapan bintang menyala di cincin dewa di belakang Longchen, menerangi dunia. Patah. Monster botak itu baru saja berlari di depan Longchen, Longchen menamparkan wajahnya, dan dengan keras, monster botak itu terbang berputar-putar. Bab 5269, teroris kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah bentuk monster? Longchen mencibir, dia sudah lama tahu bahwa monster dari ras iblis surgawi akan berubah, dan Longchen juga tahu bahwa monster dari ras iblis surgawi tidak akan berubah kecuali mereka harus melakukannya. Karena mereka semua adalah kaisar manusia setengah langkah, mereka masih harus mempertahankan wujud manusia mereka. Hanya setelah menembus kaisar manusia barulah mereka dapat secara bertahap mengungkapkan tubuh asli mereka. Transformasi saat ini akan sangat mempengaruhi kemajuannya ke alam penguasa manusia. Oleh karena itu, dipukuli dengan sangat sedih sebelumnya sehingga tidak berubah, tetapi sekarang tidak ada cara lain, jadi dia menggunakan trik ini. Namun, bahkan jika bentuk terkuat digunakan, Longchen memiliki tubuh pertempuran bintang delapan yang menunggunya, dan ketika Longchen memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, auranya semakin ditekan, dan bintang-bintang di langit tampak menjadi seluruh langit. Alam semesta membebani, membuatnya terengah-engah. Dan tamparan Longchen langsung menghancurkan pipinya, memperlihatkan tulangnya. Pukulan ini sebenarnya mengejutkan Longchen sendiri. Tubuh monster itu sangat menakutkan, dan pedangnya sulit dilukai. Longchen menamparkan wajahnya beberapa kali, tapi tidak terlalu sakit. Namun, ketika Longchen memanggil perang bintang delapan, dengan pukulan biasa, wajahnya meledak, dan separuh wajahnya berlumuran darah. Longchen sendiri tidak menyangka bahwa perang bintang delapan kekuatan tubuh juga meningkat seiring dengan arus. Hati Longchen tergerak, dia melihat nyala api yang bergoyang di dantiannya. Dia merasa bahwa alasan mengapa tubuh pertempuran bintang delapan menjadi lebih kuat harus terkait dengannya. Bum-bum-bum. Monster botak itu terlempar oleh tamparan Longchen, dan guyang dan yang lainnya bergegas maju. Kali ini, mereka tidak memiliki reservasi lagi, dan memanggil semua jenis gerakan besar. Yue Zifeng menyerang dengan pedang, energi pedang melonjak, dan dia menebas keras tanduk emas monster botak itu. Terdengar ledakan keras, cahaya kemasan bergetar, dan energi pedang Yue Zifeng dihancurkan oleh tanduk emas. Yue Zifeng terkejut, dia tidak menyimpan pedang ini, dia ingin memotong tanduknya dengan pedang, tetapi dia tidak menyangka tanduk emas itu begitu keras sehingga menghancurkan energi pedangnya. Berdengung. Monster botak itu meraung, dan tiba-tiba tanduk emas di kepalanya bersinar, mengarah ke Yue Zifeng. Saat ini, ruang di sekitar Yue Zifeng runtuh, dan dia benar-benar terkunci. Bos. Seru Yue Zifeng, Long Chen juga merasakan ada yang tidak beres. Kedipan muncul di depan Yue Zifeng, dan tulang naga Si Wei di belakangnya muncul di tangannya. Long Chen memegang pisau di tangan kanannya, menekan pedang dengan tangan kirinya. Tangan, dan menggunakan pisau sebagai tameng. Ledakan. Ada ledakan yang mengejutkan, dan lunas di tangan Long Chen bergetar hebat. Long Chen mendengus, dan kekuatan besar mengguncang dada Long Chen dengan rasa sakit yang hebat. Dia hampir memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Pada saat itu, semua orang terkejut, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana monster botak itu menyerang, seolah serangan itu tidak terlihat. Long Chen dan Yue Zifeng terbang terbalik, Yue Zifeng berteriak, semua orang berhati-hati. Tanduk emasnya aneh, itu bisa memanggil kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak terlihat macam apa itu? Itu adalah tebasan tanpa bayangan dari klan iblis darahku. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda mengetahuinya. Mari kita mati bersama. Monster botak itu tiba-tiba memiliki tanduk emas yang bersinar di kepalanya, dan energi iblis mengalir ke tanduk emas itu. Uff. Pada saat monster botak itu mengumpulkan kekuatan, tulang naga Si Yue dipotong, dan monster botak itu menjerit, dan tanduk emas di kepalanya dipotong oleh Long Chen. Xia Chen segera menyingkirkan tanduk emas sepanjang tiga kaki yang terlihat seperti emas, dan dia berseru, rune kekuatan supernatural yang lengkap, saya mungkin dapat mereproduksi kekuatan supernaturalnya, darahnya, jangan sia-sia, tolong bantu aku mengumpulkannya. Tanduk emas monster botak dipotong oleh Long Chen, dan darah di atas kepala tumpah seperti air mancur. Ketika semua orang mendengar panggilan Xia Chen, mereka mengeluarkan botol dan kaleng untuk menangkapnya. Kamu bajingan terlalu licik. Monster botak itu menjadi gila karena marah, meraum dan membunuh Xia Chen, berusaha mendapatkan kembali tanduk emasnya. Patah. Akibatnya, saat ia keluar, ia dijatuhkan oleh tamparan Long Chen. Setelah kehilangan tanduk emasnya, auranya turun drastis dalam sekejap. Jelas, tanduk emas sangat penting baginya. Boom-boom-boom. Semua orang dengan panik mengepung monster botak itu. Setelah kehilangan tanduk emasnya, ia ditekan lagi, dan dibunuh oleh semua orang dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Long Chen tidak lagi menembak, tetapi diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Satu jam kemudian, aura monster botak itu turun drastis, dan Long Chen tiba-tiba menamparkan bagian belakang kepalanya, membuatnya pingsan. Setelah itu, masih seperti rutinitas aslinya, menguncinya disarang 10 ribu naga, dan mulai berlatih satu lawan satu. Harus dikatakan bahwa monster ras iblis langit tidak hanya memiliki tangan yang keras, tetapi juga mulut yang lebih keras. Mulut orang ini bahkan lebih buruk daripada monster iblis terakhir. Tidak peduli siapa yang bertarung sengit dengannya, itu akan mengutuk. Namun, karena telah jatuh ke tangan semua orang, nasibnya telah hancur. Setelah dibersihkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kapten secara bergantian, giliran prajurit darah naga. Namun saat ini, Long Chen tidak menunggu lebih lama lagi, dan langsung memerintahkan tim untuk maju. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi dengan iblis yang kuat yang menghalangi jalan. Tapi kali ini, mereka sangat kecewa. Altar ditemukan, tetapi hanya ada satu mayat di dalam altar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan altar. Bagian dalam Tianjiao sudah mati. Orang-orang terus bergerak maju, dan segera diserang oleh setan lagi. Kali ini, iblis yang kuat ini jelas lebih kuat, tetapi mereka masih bukan tandingan semua orang, dan setelah beberapa jam, mereka semua terbunuh. Altar ditemukan, dan ketika monster di dalam altar dilepaskan, ditemukan bahwa kekuatan monster dari ras iblis surgawi ini mirip dengan kepala botak, dan juga memiliki kekuatan supernatural kelahiran yang menakutkan, tetapi setelah menjadi dibubarkan oleh Long Chen, dia dipenjara lagi. Legiun darah naga mendorong sepenuhnya. Kemanapun mereka lewat, ada gunungan tulang dan sungai darah. Ada beberapa setan menghalangi jalan, dan semua orang bisa berkeliling. Namun, mereka datang untuk monster-monster ini. Bagaimana mereka bisa melepaskannya, atas mereka? Sebanyak tujuh suku iblis diserang di sepanjang jalan gelombang dan tujuh altar digali, dua di antaranya, bodoh, dan sisanya digali oleh orang kuat Tianjiao dari suku iblis. Kesombongan tingkat kaisar setengah langkah ini lebih kuat dari satu sama lain. Namun, ketika semua orang telah sepenuhnya beradaptasi dengan basis kultifasi seorang suci, pembangkit tenaga listrik tingkat kapten hampir tidak dapat memilih mereka. Di bawah penindasan pria kuat ini, kecepatan peningkatan semua orang sangat mencengangkan. Tidak hanya kekuatan prajurit darah naga yang meningkat pesat, bahkan para murid Long Yu akhirnya memiliki kekuatannya sendiri. Para patriar klan naga, menyaksikan anak-anak ini berkembang pesat di bawah pengaruh legiun darah naga, mereka tidak bisa menahan perasaan gembira. Akhirnya, domen naga memiliki penerus, dan pada saat yang sama, mereka semakin berterima kasih kepada Long Chen. Pada hari ini, sarang Wanlong terus melaju ke depan. Tiba-tiba, hati Long Chen bergetar. Dia merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan jiwanya bergetar. Pada saat itu, sesosok menghalangi jalan sarang Wanlong. Sisa-sisa sembilan bintang, keluar dan mati. Mendengus dingin datang, dan seluruh dunia bergetar hebat. Semua orang di sarang Wanlong gemetar dan menyemburkan seteguk darah pada saat bersamaan. Bab 5270 banding delapan dewa besar, dengan rambut perak dan ruang kosong. Suara itu seperti raungan dewa, menembus pertahanan sarang Wanlong dalam sekejap, dan semua rune tak berujung di sekitar sarang Wanlong dengan cepat meredup. Di sarang Wanlong, dada semua orang sepertinya dipukul dengan palu godam, dan semua orang menyemburkan seteguk darah. Long Chen juga kaget sampai menatap, dia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan segera bergegas keluar. Ketika Long Chen bergegas keluar dari sarang Wanlong, dia melihat seorang pria paru bayam mengenakan jubah putih, rambut perak dan mata perak, berdiri di kehampaan, dan paksaan besar melanda, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya disegel. Itu membutuhkan banyak usaha untuk mengangkat satu jari. Yue Zifeng dan yang lainnya juga muncul. Mereka memandang pria berambut perak di depan mereka dengan ngeri. Semua orang dikejutkan oleh paksaannya yang menakutkan. Orang ini terlalu kuat, sampai putus asa. Prajurit darah naga telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan melihat banyak orang kuat, tetapi mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Ini semacam horor putus asa. Persepsi saya telah gagal, Long Chen ngeri, dia bahkan tidak merasakan bahaya ketika pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan datang. Ketika Long Chen melihat cermin perunggu di tangan pria berambut perak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya melihat cermin. Tanpa diduga, kamu benar-benar mengetahui hal ini. Sepertinya kamu, keturunan sembilan bintang, tidak biasa. Pria berambut perak itu memandang Long Chen, dan pupil peraknya memandang Long Chen. Kidan darah di tubuh Long Chen beredar tak terkendali, dan lautan bintang didantiannya juga mendidih dengan cepat. Semua kekuatan Long Chen sepertinya dilihat oleh pria berambut perak itu. Dengan transparansi ini, Long Chen mau tidak mau merasakan kulit kepalanya kesemutan, seolah-olah semua rahasianya telah dilihat oleh orang ini. Kamu memiliki darah-kelan darah ungu, darah Jiuli, dan darah-kelan naga, dan kekuatan bintang-bintang bercampur dan tidak murni, luas tetapi tidak halus. Kamu, keturunan dari sembilan bintang, sangat aneh. Pria berambut perak memandang Long Chen, berambut perak, warna aneh melintas di matanya. Dia memandang orang lain, dan ketika matanya menyapu Yue Zifeng, ekspresi terkejut muncul di matanya, tanpa diduga, ada pendekar pedang yang begitu kuat. Berdengung. Dan ketika matanya menyapu Yue Zifeng, Yue Zifeng memegang pedang panjang di tangannya, dan aura seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Naluri yang memaksanya menghunus pedangnya. Nafas pria berambut perak membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan hanya dengan mencabut pedang panjang dia bisa merasakan rasa aman. Pada saat ini, semua orang kuat di Long Yu memandang pria berambut perak itu dengan ngeri. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Kekuatan pria ini telah melampaui imajinasi mereka. Keturunan sembilan bintang selalu sendirian, tapi kamu berjalan bersama mereka. Ini sangat menarik. Pria berambut perak memandang Long Chen dan berkata, ada berita dari alam liar, dan ada penerus bintang sembilan. Saya menggunakan cermin untuk mengirimkannya untuk melihatnya. Saya tidak menyangka akan melihat penerus bintang sembilan yang begitu lemah. Ini adalah pertama kalinya lihat. Penerus bintang sembilan yang lemah, kata-kata ini menusuk hati Long Chen dengan keras seperti pisau tajam, dan niat membunuh di hati Long Chen menyembur keluar dengan liar. Niat membunuh Long Chen bukan karena penghinaan pria berambut perak itu, tetapi dari nadanya, Long Chen mendengar bahwa keturunan bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Berpikir bahwa tangan orang ini berlumuran darah keturunan sembilan bintang, tinju Long Chen berderit dan giginya akan hancur. Wajahnya suram dan asli. Siapa kamu? Melihat mata marah Long Chen, mulut pria berambut perak itu menunjukkan sedikit sarkasme, merendahkan, seolah memandang rendah sekelompok semut. Awalnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku, tapi bagaimanapun, kamu adalah keturunan dari sembilan bintang. Saya perlu memberitahu Anda dengan siapa Anda mati di tangan, agar tidak masuk neraka. Sembilan bintang lainnya bertanya kepada Anda, Anda-Anda bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dengarkan baik-baik, nama saya Ken Kong, dan saya lahir dengan rambut perak, sehingga banyak orang memanggil saya rambut perak Ken Kong. Saya awalnya adalah seorang jenderal Brahma dari garis keturunan Brahma. Petik 2. Delapan Dewa Besar Jantung Long Chen berdetak kencang, dia berkata dengan dingin, omong kosong, aku telah melihat delapan dewa besar, mereka tidak sekuat kamu. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Ken Kong yang berambut perak memandang ke langit dan tertawa, para dewa yang kamu temui hanyalah kandidat para dewa setelah persidangan, apakah mereka? Kursi ini telah menganggur selama 870 ribu tahun di antara calon dewa, dan menonjol dari 36 ribu calon dewa, dan kemudian melakukan tugas di antara dewa Brahma. Performa luar biasa, peringkat ke sembilan di jajaran dewa. Tiga ribu tahun yang lalu, Shen Hui peringkat delapan meninggal mendadak karena kambuhnya penyakit lama, dan saya, dengan rambut perak dan rambut kosong, menjadi satu-satunya di antara delapan dewa besar yang kemudian dipromosikan. Petik 2. Berbicara tentang satu-satunya pasca Jin Tianjiao, Chan Kong yang berambut perak tampak bangga. Jelas, dia mengatakan begitu banyak hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia telah menunggu selama 870 ribu tahun untuk posisi kosong. Jelas, kesempatan ini sangat berharga. Dia jelas tahu bahwa Long Chen dan yang lainnya akan segera mati, tetapi dia masih mau berbicara omong kosong, hanya untuk melihat wajah Long Chen dan ekspresi kaget lainnya. Namun, kecuali Long Chen, tidak ada orang lain yang tahu apa arti delapan dewa besar, dan bahkan Long Chen adalah orang pertama yang mendengar bahwa ada begitu banyak kandidat untuk delapan dewa besar. Apakah kamu bangga? Jika orang itu tidak mati, apakah Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan peringkat di antara delapan dewa besar? Long Chen mencibir. Apa yang Anda tahu? Delapan dewa besar semuanya adalah petarung paling primitif yang mengikuti dewa Brahma. Mereka telah mengalami perang kekacauan dan melakukan eksploitasi militer yang hebat. Masing-masing dari mereka adalah orang besar yang membuat seluruh dunia ketakutan. Gelombang Ken Kong yang berambut perak mencibir, dari nada suaranya terdengar bahwa dia juga memuja delapan dewa besar. Biarkan seluruh dunia takut. Hahaha, aku ingin tertawa. Orang seperti itu akan mati karena kambuhnya penyakit lama. Long Chen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bodoh, tahukah kamu siapa yang membawa luka mereka saat itu? Itu adalah pemimpin dari garis keturunan bintang sembilan Anda, penguasa sembilan bintang. Si Sakong yang berambut perak berkata dengan ekspresi muram. Ketika Long Chen mendengar tentang penguasa sembilan bintang, jantungnya berdetak kencang. Delapan dewa besar sesaman dengan penguasa sembilan bintang, yang tidak pernah dia duga. Penguasa sembilan bintang adalah yang terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi, tetapi pada akhirnya dia mati di tangan mereka. Sekarang kamu mengerti apa maksud dari delapan dewa besar. Ken Kong yang berambut perak memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Jangan menaruh emas di wajahmu, aku tidak percaya bahwa delapan dewa besar memenuhi syarat untuk bertarung langsung dengan tuan bintang sembilan. Jangan bilang, delapan dari mereka hanya menonton pertempuran dari sela-sela, dan mereka terluka setelahnya. Long Chen mencibir. Namun, apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa segera setelah Long Chen mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh muncul di mata kosong dan berambut perak itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.